Anak keempat, Ronaldo. Pemirsa kepedulian Partai Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya melalui program sosial berupa pembagian paket beras gratis untuk warga kurang mampu. Kepedulian Partai Perindo dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Desa Babakan Tencom menjadi sasaran bakti sosial yang digelar DPP Kartini Perindo dalam bentuk pembagian paket beras gratis. Desa ini dipilih karena berada di ujung wilayah Kabupaten Bogor yang kehidupan masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan. Dipusatkan di lapangan bola Kampung Panunggulan, 750 paket beras dibagikan kepada masyarakat yang diawali dengan penyerahan secara simbolis oleh Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Ade Wardana Adinata, dan Wakil Sekjen DPP Kartini Perindo, Hedi Gultom. Ini adalah program rutin Kartini Perindo yang dilakukan di setiap desa, setiap desa, samata yang ada di Jawa Barat. Maka ini menjadi kegiatan yang utuh kami lakukan setiap binggu. Kami rasa desa ini sangat pantas untuk menerima bantuan dari Kartini Perindo. Karena ini merupakan program rutin dari Kartini Perindo. Kami akan berbagi kasih ke seluruh rakyat Indonesia. Sejumlah toko masyarakat dan warga yang menerima bantuan menyambut baik bakti sosial yang digelar Partai Besutan Hari Tanusudibyo ini. Pasalnya, mereka mengakui belum ada satupun partai yang menggelar kegiatan yang sama di wilayah mereka, selain perhatian yang diberikan Partai Perindo melalui organisasi sayapnya. Kami terima kasih kepada Partai Perindo yang sudah sempako di Kampung Panunggulan. Langkah Partai Perindo dalam memberikan layanan keputusan.